Karena di video sebelumnya kita telah membahas kelebihan dari penggunaan pintu sliding besi tipe tilt and slide Sekarang, Betis Kawan Kata Tama Mandiri akan membahas kerugian menggunakan pintu sliding besi tipe tilt and slide part 1 Kerugian yang pertama adalah dari segi harga Harga dari pintu sliding besi tilt and slide jenderung lebih mahal daripada jenis pintu sliding besi lainnya Yang kedua, pada pintu sliding besi tipe tilt and slide ini memerlukan perawatan yang lebih intensif untuk menjaga kualitasnya Terutama jika digunakan di daerah dengan cuaca yang ekstrim Yang ketiga, pintu sliding besi tipe tilt and slide ini cenderung memiliki masa yang berat Sehingga memerlukan proses pemasangan yang rumit dan juga biasanya memerlukan tenaga ahli Untuk video berikutnya, Betis Kawan Kata Tama Mandiri masih akan membahas apa saja kerugian dari penggunaan pintu sliding besi tipe tilt and slide lainnya Sekian dan terima kasih